Nah, akhir ini teman-teman kita sedang dihebohkan dengan persulap merah yang sedang ramai dibicarakan netizen karena perseturuannya dengan Gus Samsudin. Dan di sini ada beberapa fakta menarik tentang persulap merah yang berseturu dengan Gus Samsudin. Seperti apa faktanya? Ada yang tahu? Yuk kita bahas hari ini. Yang pertama, kerap membongkar trik perdukunan. Marcel ternyata kerap membongkar trik perdukunan, contohnya yakni mengapa bisa ada paku dalam sebuah kelapa dan penggandaan uang. Marcel menyebut dirinya adalah pawang dukun. Dalam akun Instagramnya dengan 60 ribu pengikut itu, ia menulis pawang dukun atau paranormal dalam bio Instagramnya. Terlepas dari itu sebenarnya persulap merah dikenal sering membongkar rahasia ilmu perdukunan. Menurutnya, bagi siapapun yang tidak terima dengan pembongkaran rahasia itu, bisa melakukan pembuktiannya, ucap persulap merah. Fakta kedua, kerap membongkar ilmu perdukunan lewat konten Youtube. Persulap merah kerap membongkar trik atau praktik perdukunan yang digunakan untuk pengobatan. Bongkar trik itu dibagikan dalam puluhan video yang ada di channel Youtube miliknya. Termasuk salah satu video yang membongkar trik kuluh geni yang dilakukan ke Sam Sudir di channel Youtube Marcel Radipal ini. Persulap merah alias Marcel Radipal memberikan undangan terbuka bagi siapa saja yang mengklaim bisa atau menguasai ilmu santet dan sebagainya. Undangan itu dimaksudkan untuk membuktikan ilmu yang dimiliki itu asli atau cuma trik-trik sulap semata. Nah, fakta yang ketiga, yang lagi pirali perbincangan netizen itu, ingin adanya pembuktian ilmu dari Gu Sam Sudir. Saya datang karena ingin pembuktian ilmu dari Mas Sudir. Seperti saya membongkar trik pengobatannya yang bakar tisu, kemudian dia menganggap itu fitnah dan memperbolehkan semuanya untuk datang secara langsung alias undangan terbuka yang ditayangkan dalam kanal video Youtube-nya. Ucapu salah perah. Awalnya, Marcel tidak berencana datang ke Belitar, tetapi karena kontaknya tidak direspon, maka ia langsung datang ke Belitar menemui Gu Sam Sudir. Gu Sam Sudir merupakan seorang guru agama dan praktisi ilmu spiritual dan ilmu kebatinan. Sekaligus merupakan pemilik padepokan nurjat sejati di kota Belitar yang sering membuat konten-konten video magis dan supranatural. Persaturan bermula ketika pesulap merah membongkar ilmu supranatural yang dimiliki Gu Sam Sudir. Sebenarnya, tujuan pesulap merah adalah agar masyarakat Indonesia bisa kembali percaya ke agama dan Tuhan yang masing-masing daripada percaya perdukunan. Marcel menyebut, ia tidak ingin masyarakat percaya dengan praktik perdukunan, terlebih pada praktik perdukunan yang menggunakan trik-trik sulap dan hipnotis. Kemudian, trik itu dibungui dengan doa-doa agar masyarakat semakin percaya. Dan itu dia beberapa bakla menarik dari persaturan pesulap merah dengan Gu Sam Sudir. Kita doakan semoga kasus ini sempat selesai dan semoga ada pembuktian mungkin ya biar netizen tidak menunggu lama.